Intro Pemuda asal Madiun Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah atau MAH 21 tahun ditetapkan menjadi tersangka atas kasus hacker Biorka. Ada pun peran MAH yakni menyiapkan channel Telegram bernama Biorkanism. Pemuda yang sehari-hari berjualan es itu diduga membantu hacker anonim Biorka untuk membuat channel di Telegram. Channel Telegram Biorkanism diduga mengunggah seputar informasi terkait Biorka. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Divisi Humas Polri Kombes Adeyaya Suriana dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 16 September. Dikutip dari tribunews.com, Adeyaya menjelaskan tersangka pernah mengunggah konten Biorka sebanyak 3 kali yaitu pada Kamis 8 September, isi konten tersebut berjudul Stop Being Idiot. Kemudian pada 9 September, ia mengunggah konten berjudul The Next Leaks Will Come From The President of Indonesia. Lalu konten tanggal 10 terkait dukungan masyarakat yang menggelar aksi demo BBM dan membeberkan soal aplikasi MyPertamina. Sementara motif tersangka membantu Biorka, kata Adeyaya adalah karena ingin menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Dari tangannya, polisi mengamankan satu unit kartu SIM, handphone, dan KTP tersangka. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, kini MAH belum ditahan. Hingga saat ini, tim susbentukan Menko Pahuka Mafut MD masih melakukan pendalaman terhadap MAH. Terkait hal tersebut, Adeyaya menghimbau masyarakat agar tidak mengikuti jejak Biorka, menurutnya menyebar data pribadi ke publik merupakan tindakan melawan hukum. Selain itu, Adeyaya juga meminta masyarakat waspada untuk menjaga data pribadinya agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!